Halo bersama dengan saya Anggi Pasaribu di Netalk dan sekarang tamu saya ini Ketua KPI Mas Agung yang manggilnya. Yes. Mas Agung Supriyo. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah puji Tuhan sehat wa alfiyat. Terbebas dari virus Corona. Tapi tadi udah sempat agak-agak ngerak badan ya awalnya. Sampai sekarang. Mas Agung? Cuman bukan virus Corona karena... Kecapean, nontonin tanya. Mungkin juga karena gue kan suka minum jahe. Katanya jahe, temulawak, dan kunyit itu ada zat kurkumin apa namanya ya. Itu bisa menjadi antibody melawan Corona. Katanya. Katanya ya kak Pak. Kita hoaxapangga gue gak tau deh. Yang penting saya rancang dulu. Kalau bicara sama Mas Agung nih dan mendengar kata KPI nih Mas. Ini tuh kayaknya sesuatu yang gemes gitu ya pengen ditanya sama kita orang media. Tapi Mas Agung sebenarnya masih suka nonton TV gak sih? Suka lah. Nah, jadi sejak saya menjadi anggota KPI atau komisioner KPI bahkan sekarang menjadi ketua, itu menonton TV adalah suatu kewajiban. Ya walaupun tidak 24 jam ya, karena kami punya tenaga pemantau yang satu TV itu diawasi oleh empat orang. Kayak net misalnya diawasi oleh empat orang pemantau yang sipsipan tuh. Satu orang enam jam. Jadi empat kali enam, 24 jam. Artinya kalau tenaga pemantau itu 24 jam, tidak ada tayangan yang tidak terlewat atau terpantau oleh kami. Pasti semuanya akan ke pantau. Pasti semuanya akan ke pantau. Tapi itu kan kerjaan nih Mas Agung. Kalau Mas Agungnya sendiri masih suka nonton TV. Kalau suka programnya apa? Kalau bukan programnya juga gak apa-apa. Ya, masih suka ya. Yang pertama itu sebetulnya saya sangat suka dengan berita. Konservatif banget sih ya. Berita gitu. Berita itu saya suka banget. Apalagi kalau kemudian ada perbincangan kasus yang lagi hangat-hangatnya. Dibuat talk show, itu menarik. Yang kedua, saya tuh suka tayangan yang santai. Tetapi punya nilai edukasi. Jadi edukasi yang diberikan secara santai. Nah itu kan ada programnya di net. Oh iya. Nah gue tampil juga waktu itu. Termasuk ini ya. Itu suka banget. Jadi memberikan edukasi atau bahasa kami mungkin literasi tanpa menggurui. Bagus banget. Itu yang saya juga suka nonton. Nah sekarang ini kan kalau misalnya tadi Mas Agung bilang pengennya tuh sebenarnya tayangan yang light, tapi mengedukasi. Net sendiri termasuk yang oke gak? Ya oke. Termasuk yang oke gak? Nah ini kalau bicara soal tayangan net nih Mas Agung nih oke, tapi rating share-nya kan kecil. Kalau Mas Agung nih kalau kita bicara soal rating share, masih percaya gak sih sama rating share-nya Nielsen? Hmm ya Nielsen kan selalu bilang bahwa dia tidak metodologis ya. Artinya dia cuma ada di sekian provinsi dan itu pun hanya di kotanya. Betul. Nah sayangnya memang hanya Nielsen satu-satunya lembaga yang melakukan rating and share dan karena cuma satu itu yang dipakai oleh televisi dan pengiklan ya. Jadi advertising itu banyak yang kemudian menaruh iklan atas dasar rating Nielsen karena cuma salah satunya, the one and only. Jadi ya mau gak mau ya kita harus menerima dan ini suatu kondisi yang gak ideal. Itu pertama, jadi gak ideal banget. Yang kedua, belum ada tuh lembaga yang diberikan kewanangan untuk mengaudit rating Nielsen. Ini kan bahaya ya. Artinya setiap lembaga apalagi yang punya korelasi dengan kepentingan publik seperti misalnya televisi itu kan kalau diundang penyiaran mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk generasi iman dan takwa, blablabla. Begitulah terus memperkerat, memperkokoh integrasi nasional. Nah, artinya Nielsen itu sebagai lembaga yang semestinya punya semacam audit atau dewan pengawas. KPK saja, Komisi Pemberantasan Korupsi, dulu kan itu super body tuh. Sekarang ada dewan pengawas. Berarti cuma Nielsen yang perkasa banget gitu loh. Nah, oleh karena itu, saya berharap di rancangan undang-undang penyiaran yang konon katanya Modi seakan tahun ini, KPI diberikan kewanangan untuk melakukan audit atas rating Nielsen. Tahun ini udah bisa di... Ya, harapan kita seperti itu. Cuma kan kemudian kepada DPR toh. Cuma, saya pribadi ya, berharap, dan saya yakin juga semua instan lembaga penyiaran, itu berharap agar rancangan undang-undang penyiaran itu disahkan pada tahun ini. Berarti sebenarnya secara nggak langsung bisa dibilang Mas Agung kurang terlalu percaya juga sama Nielsen. Karena lembaga yang satu-satunya tanpa audit, tanpa dewan pengawas. Ya, betul. Nggak percaya. Boleh dibilang saya kurang percaya, cuma karena dia cuma satu-satunya apa boleh buat gitu loh. Jadi, disinilah kita harus urun rembuk sebetulnya. Siapa sih? Lembaga penyiaran, KPI, pemerintah, DPR. Karena ini terkait dengan tujuan dari penyiaran itu sendiri. Bisa kita bayangkan jika kemudian yang ratingnya tinggi adalah konten-konten yang menurut kami bermasalah. Betul. Itu sebenarnya pertanyaan lanjutan saya sih. Iya. Karena demi mempertahankan rating dan share, kalau yang saya perhatikan dan mungkin Mas Agung juga perhatikan, banyak program-program yang mengorbankan mungkin nilai-nilai edukasi hanya untuk mendapatkan rating-nilai tinggi. Nah, ini tangkapan dari KPI gimana? Ya, kami kan punya P3 dan SPS. Ini seringkali saya ucapkan, P3 dan SPS, Pedoman Perlaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dia mengatur apa aja sih? Pertama, pornografi. Batasannya apa saja. Mengatur tentang kekerasan. Mengatur tentang jam tayang. Misalnya, kalau kita bicara tentang bincang-bincang seks, itu adanya di atas jam 10 malam. Misalnya, lalu apalagi yang dijadikan indikator tentang bincang-bincang seks misalnya, tidak boleh melegalkan aborsi, tidak boleh melegalkan hubungan seks di luar pernikahan. Jadi, itu detail kita punya P3 dan SPS. Nah, televisi itu, ya selalu kan harusnya mengacu pada P3 dan SPS. Nah, cuma ya begini, rata-rata yang ratingnya tinggi, rata-rata ya nggak selalu semua, itu yang sering kena pelanggaran dari KPI, peringatan atau sanksi teguran. Itu yang tinggi ratingnya. Jadi, bisa kita bayangkan bahwa suatu program siaran yang ratingnya tinggi, itu ternyata bermasalah karena sering ditegur oleh KPI. Nah, sementara banyak program siaran lain yang berkualitas atau tidak ditegur oleh KPI, yang ratingnya jeblok, ratingnya rendah. Nah, ini yang jadi PR kita kan. PR kita itu adalah bagaimana sebuah program siaran atau tayangan ratingnya tinggi dan berkualitas, tidak kena sanksi KPI. Ini PR buat kita. Terus PR berikutnya setelah sanksi, apalagi tuh? Soalnya kan sekarang kayaknya banyak banget tuh, dikit-dikit sanksi tertulis gitu kan, sanksi tertulis. Terus, jadi sepertinya tidak ada efek jerai gitu dengan program-program yang mungkin dikenakan sanksi. Jadi, kalau dari KPI sendiri, setelah sanksi tertulis apa? Yang pertama kan ada tahapannya tuh, teguran tertulis pertama. Masih bandel juga teguran tertulis kedua. Masih bandel juga penghentian sementara. Nah, masih bandel juga pembatasan durasi. Nah, kalau penghentian sementara itu, karena kita pernah menghentikan dua, tiga kali, itu kerugian mereka dari sisi pengiklan besar banget. Karena kan iklan itu sudah naruh di tayangan ini, untuk hari ini kan, tiba-tiba kita hentikan. Jadi, walaupun bagi orang cuma dihentikan, tapi kerugian itu berpengaruh banget. Nah, makanya saya yakin memang akan aduk efek jerai. Walaupun gini, tayangannya itu tidak lagi se-dramatis, lembaga kutip ya, yang melanggar PTGSPS. Pasti agak-agak flat. Atau saya bilang, itu lembaga kutip gitu. Tapi itu yang sebenarnya memang kurang disukai sama penonton sih ya. Sebetulnya ini kan tantangan kita. Jadi, tantangan kita itu adalah bagaimana kemudian TV itu memproduksi suatu konten yang berkualitas dan gak ngebosenin, kreatif, dan ratingnya tinggi. Ya, kayak Anet lah ya. Ya, boleh. Ya, nanti TV lain pada cemburu. Intinya ya, intinya saya kasih gambaran begitu itu tantangan banget buat kita semua tuh. Nah, tapi gini nih, Mas Agung ini kalau aku sempat liat-liat dari media sosialnya KPI gitu kan ya. Ini kartun Spongebob di stop ya. Terus, itu salah banget. Terus, tunggu dulu. Terus Spongebob, terus Dragon Ball gitu kan. Tapi ini kan kita pengen dapetin, apa namanya, keterangan nih dari Mas Agung. Sementara kok sinetron-sinetron aja belum dapet surat cinta kayaknya dari KPI. Ada lah, ada yang dihentikan juga kok. Ada. Nah, ini, ini. Nah, gimana, Pak? Ini netizen yang kurang gaul dan kurang baca. Makanya diberikan penjelasannya Mas Agung. Saya gak pernah marah, gak pernah marah, gak pernah dendam ya. Kalau, saya pribadi kan sering dibully juga. Iya. Iya, dalam forum yang muda ini, saya sudah maafkan lah. Itu hal yang biasa dalam demokrasi dan hal yang wajar kok. Aspirasi yang negatif sekalipun. Nah, jadi gini. Tentang Spongebob. Saya sendiri suka banget dengan itu. Nah, yang pertama, waktu kita sanksi di lembaga penyiaran, itu judulnya tuh Spongebob. Spongebob apa gitu. Jadi, dia nama program siaran. Isinya ada Spongebob, ada Rabbit Invasion yang kelinci, suka mukul-mukul, ada apa lagi gitu. Jadi, sekuel-sekuel. Nama program itu Spongebob. Nah, yang kami tegur waktu itu adalah Rabbit Invasion itu. Yang kelinci. Yang suka mukul-mukul, pentung, 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 pentung. Jadi, tiap menit ya, atau tiap detik, ya pentung-pentung mulu. Nah, kami kan khawatir kalau kemudian tayangan ini yang pada jam tayang anak, kemudian mempengaruhi anak. Untuk berbuat seperti kelinci tadi. Nah, makanya setelah kita pleno, kita putuskan untuk memberikan teguran tertulis pertama. Bukan penghentian loh. Nah, yang ditegur itu adalah nama program siarannya. Kebetulan Spongebob. Nama programnya, yang besar itu. Kan nggak mungkin kita tegur nama lain, Tom. Rabbit, eh. Nah, jadi, itu yang kita tegur. Jadi, yang kita tegur adalah Spongebob-nya. Nama program siarannya. Nah, orang kemudian melihat, ini kan Spongebob humanis. Banyak kata-kata yang sebetulnya menginspirasi. Terus kemudian ada kesaraan di sana. Ya, iya sih, saya sepakat. Kalau bukan Spongebob kok yang kita tegur. Nama program siarannya Spongebob. Jadi, dan kita tidak pernah menghentikan. Tapi hanya menegur. Menegur itu kan seperti misalnya peringatan. Eh, ini saya tegur ya. Kalau Anda menayangkan tayangan kekerasan lagi, akan muncul surat berikutnya, teguran kedua. Jadi, sifatnya itu lebih seperti itu. Bukan dihentikan. Tidak pernah itu kita mengetikan tayangan kartun. Oke, berarti kemarin itu netizen mungkin salah kaprah kali ya? Salah kaprah. Nah, ini dia netizen ini. Jadi, sering ada peribahasa gini. Dulu, sebelum ada media sosial, orang itu banyak baca buku. Baca isinya. Nah, sekarang ketika bahan bacaan itu tersebar di mana-mana, orang jadi males baca. Cuma kulitnya doang, kemudian menghakimi. Menghakimi orang maupun menghakimi lembaga. Nah, kebetulan yang ini menghakimi lembaga tuh. Wah, apa ya gimana sih? Sampai kita, wah pokoknya, ini kan bagus. Ya, iya memang bagus Spongebob itu. Cuma bukan itunya lah. Itu nama program siaran. Tapi sebenarnya, kayak tadi Mas Agung juga udah sempat bahas sih, apalagi ini negara demokrasi, setiap orang berhapul bicara, dan karena ada penjelasan tadi, akhirnya kan jadi mengerti. Cuma mungkin begini gak sih Mas Agung, karena mereka mungkin melihatnya, oke lah Spongebob, tapi di dalamnya nih si rabbit-nya nih yang pukul gitu kan. Saya sempat baca juga, yang debat memang netizen sendiri sih di sosmed sih. Mereka debatnya kayak, sebenarnya ini kan bukan salah tayangannya gitu, tapi sebenarnya peranan orang tuanya, harusnya ditemenin, didampingin gitu-gitu dan lain sebagainya. Plus, mereka menganggap oke deh misalnya ini dapat teguran. Terus sinetron-sinetron gimana tuh gitu kan? Sinetron-sinetron anggap ajab, drama-drama yang menggumbar kesedihan gitu loh Mas Agung. Itu gimana tuh Mas Agung? Pertama ya, saya tuh ingin mengajak netizen, coba main ke website-websitenya KPI, www.kpi.go.id atau ID. Nah, itu bisa teman-teman netizen bisa lihat, mana yang KPI berikan sanksi. Itu merata kita berikan. Sinetron kita berikan sanksi, infotainment kita berikan sanksi, bahkan ada, ya, ini juga jadi kontroversi juga, kami berikan sanksi karena mengeksploitasi perempuan. Oke. Terus orang kemudian melihat dari perspektif yang berbeda dengan KPI. Ya, sah-sah saja. Artinya begini, saya pengen tunjukkan bahwa KPI itu tidak milikasi. Misalnya hanya menyerang atau memberikan sanksi kepada tayangan kartun. Tidak. Teman-teman lihat deh, di website KPI tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang, apa tadi ya? Tayangan. Karena kan udah tuh tentang, kok sinetron nggak disangsikan, sudah saya berikan penjelasan. Oh, peran orang tua. Ah, peran orang tua. Oke. Kan gini. Jadi seperti kayak, seolah-olah tuh, menyalahkannya tayangannya aja, gitu loh, Mas Agung. Padahal kan sebenarnya peranan orang tua nih, yang penting untuk mendampingi anaknya. Ini kok kayaknya seolah-olah, TV-nya ini, konten-kontennya inilah yang bertanggung jawab, terhadap edukasi anak-anak. Gini, kita kan punya, di PT GSP itu jam tayang ya. Ada jam tayang anak, remaja, dan jam tayang dewasa. Kalau jam tayang dewasa itu, di atas jam 10 malam. Kalau ada anak-anak nonton, pada jam tayang, di atas jam 10 malam, itu tanggung jawab orang tuanya. Gitu. Maksudnya, tidur dong, karena besok sekolah, misalnya begitu. Nah, kok nonton TV, atau kalaupun anak nonton TV, maka harus didampingi oleh orang tua. Itu kalau di jam tayang, 10 malam ke atas, sampai jam 3. Nah, bagaimana kalau, pada pagi hari, jam tayang anak, atau kalau remaja, RBO remaja, bimbingan orang tua. Kita kasih kok, kata-kata seperti itu. Nah, rata-rata itu kan kartun muncul pada jam tayang anak. Jadi, pihak TV itu sudah mengetahui, ini tuh jam yang ramah anak. Karena ada dalam PTG SPS, Podoman Pelaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran. Nah, ketika ditayangkan pada jam tayang anak, mestinya nir kekerasan. Nir kekerasan, tidak ada kekerasan sama sekali. Karena bisa ditiru anak. Karena anak menonton, tanpa didampingi oleh orang tua. Bahkan kan jam tayang anak. Nah, itu kasusnya. Jadi, ada juga, ditayangkan pada, jam tayang remaja, itu ada bacaan RBO. Nah, kalau TV gak menulis RBO, misalnya, bimbingan orang tua, itu pun kami akan berikan, peringatan, setidaknya seperti itu. Jadi, sebenarnya, udah diberdasarkan survei, protingan-protingan jam, makanya diberikan teguran, karena, jelas gak? Jelas. Netizen, saya harap jelas banget ya. Mudah-mudahan netizen jelas. Kalau gak jelas, mampir ke website KPI, www.kpi.com. Berarti sebenarnya, memang semuanya itu, dasarnya kan di, V3PS, SPS tadi kan? Sebenarnya kan. Sama ini nih, Mas Agung, karena saya juga masih suka turun ke lapangan. Udah. Macul, macul atau? Macul, lewat berita gitu. Masih suka turun ke lapangan, masih suka liputan gitu kan, di mas Agungnya. Ini, saya pengen tanya, tukar pikiran aja sih, sama Mas Agung gimana? Kan waktu itu saya sempat denger nih, Mas Agung ditayangan di program di TV kami juga, gak boleh menyorot privacy seseorang gitu kan. Nah, baru-baru ini, let's say, Bunga Citra Kestari lah. Yang baru kehilangan asraf gitu, atau bakaran gitu kan. Nah, ini tuh kayaknya media tuh kalau mau nanya, kayak digencor banget. Terus kayak menyorot kesedihan apa segala macem, supaya konten yang dihasilkan itu ya itu tadi. naikin rating share, ini tanggapannya gimana? Karena kan orang, maksudnya itu lagi butuh privacy gitu. Bedakan antara fakta dan aib. Ya, jadi kalau misalnya, ada artis yang meninggal, itu kan fakta ya. Iya. Nah, terus kemudian, kalau, sang artis itu sedang nangis di wawancara, ya selama dia tidak komplain, tidak masalah. Itu fakta. Tetapi kalau kemudian, misalnya begini, yang pertama, wah, suaminya atau gimana lah gitu, atau orang lain lah taruh lah ya, biar tidak mengarahkan seseorang. itu meninggal karena minum A, B, C, padahal itu bukan fakta loh, baru asumsi. Terus disebar di ruang publik. Nah, itu enggak boleh. Padahal, bukan itu faktanya. Dia bisa merugikan, suatu produk yang belum tentu. kematiannya itu, karena produk itu misalnya. Nah, itu, enggak boleh. Atau kemudian, misalnya begini, yang sering baik kan, cerai. Oke, fakta, dia bercerai. Oke, boleh. Saya sudah bercerai dengan, si A. Si A. Itu fakta. Oke dong, masa, gue tutupin terus. Ya kan, itu fakta. Tapi kalau kemudian, udah dibilang begini, dia cerai karena, dipelintir-pelintir lah ya. Boleh tanya. Selingkuh ini. Nah, itu udah, udah bukan fakta, tapi bisa kategori aib ya, yang sebetulnya enggak pas ditayangkan di ruang publik. Kalau aib itu kan sebenarnya sesuatunya, sesuatunya kalau tadi penjelasannya Mas Agung kan, itu kelihatan jelas gitu. Tapi kalau misalnya mengeksploitasi kesedihan, karena kan, kadang-kadang beda tipis nih, antara fakta dengan wartawan, yang memang sengaja untuk mengeksploitasi kesedihan, untuk meningkatkan. Saya belum melihat tayangannya ya. Secara general aja deh, mungkin kita masuk ke patah. Oke. Jadi kalau dieksploitasi kesedihan, ada gini, misalnya gini, ada wartawan, nanya ada artis baru ditinggalkan oleh suaminya. Wartawan nanya, Mbak, sedih enggak? Ya udah pasti sedih dong. Lucu banget tuh wartawan itu. Maksudnya, apa tuh namanya? Ya enggak melanggar, cuman itu kan waktu dulu kayak gitu banyak tuh. Apakah Anda sedih? Ya pasti sedih lah kenapa ditanya. Nah, terus, kalau dieksploitasinya tuh, dalam tanda kutip ya, ini kan eksploitasi dalam tanda kutip, artinya belum tentu juga tereksploitasi. Dia, misalnya tanya, sebelum beliau wafat itu, ngapain aja, terus kemudian dia sampai menangis, itu sih enggak masalah. Enggak masalah. Kecuali, misalnya, dia bicara, diarahkan untuk, bukan diarahkan ya, artinya dia berbicara sesuatu, kemudian ada tampilan-tampilan, backgroundnya itu yang ternyata tidak sesuai dengan fakta. Di dramatisir. Nah, mungkin bisa bahasnya dramatisir, tapi saya kasih lagi dramatisir dalam menangis kutip ya, karena bisa jadi dramatisirnya oke enggak, sesuai dengan koridor kok. Oke, ini kan eksploitasi tadi yang Anda katakan, tanda kutip, dramatisir tadi, dalam tanda kutip. Ya, pengetahuan. Oke. Nah, kalau kayak gini kan udah lebih jelas nih. Jelas ya? Kalau kayak gini lebih jelas. Pokoknya bedakan antara fakta dengan aib. Fakta gue. Nah, Mas, tugas dan fungsi sebagai ketua KPI ini kan cukup berat, apalagi tadi, udah biasa nih baca-bacain bulian gitu kan ya. Jadi, saya aja tadi pas baca lagi gitu kan, buset, banyak banget sih ini KPI bisa kerja gak sih? Gitu, maaf-maaf gitu kan. Bahkan banyak netizen yang bilang disini saya, ini netizen yang bilang gitu kan. Katanya, gak becus nih kerjanya gitu kan. Jadi banyak dibully. Baper gak? Enggak sih. Enggak baper. Masa sih? Ya, kalau, sekali-sekali gitu kayak. Ya, baper tuh, ada pengertian gini, aduh, ini lembaga yang saya pimpin kok sering kena bully. Kan itu pasti adalah pikiran seperti itu. Cuma kalau saya risik lebih jauh, ya, itu memang hak mereka kok menilai. Yang kedua adalah, mungkin karena mereka, ini, belum terliterasi, atau belum ada sosialisasi dari KPI. Kayak gini kan sosialisasi nih. Nah, kalau udah begini kan mereka ngerti. Oh, kayak gini. Makanya, saya sering bilang ke netizen, please deh, main ke website KPI, terus kemudian download tuh, namanya P3 dan SPS. Jadi teman-teman nanti punya panduan, nanti bisa ngeliat TV juga. Mereka juga bisa jadi kayak KPI. Meliat TV, lalu kalau misalnya ada pelanggaran, adukan ke KPI. Ada website, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, boleh juga kirim surat, bahkan bisa ke Instagram saya juga bisa. Boleh nggak saya sebut Instagram saya? Boleh. Agung Suprio. Agung Suprio. Langsung aja tuh ya, nggak ada titik, underscore. Underscore kayaknya. Agung underscore Suprio. Oke, Nah itu untuk netizen, ini untuk good people nih, boleh di follow. Jadi kalau misalnya, ngeliat ada tayangan-tayangan yang mulai nyeleneh, tapi yang base atau dasarnya itu dibalikin lagi ke P3 dan SPS. Betul. Berarti judgment-nya tuh udah bisa dari masyarakat. Pokoknya download deh, P3 dan SPS. Download di website KPI. Oke. Nah, yang terakhir nih. Terakhir ya? Yang terakhir. Mudah-mudahan yang terakhir. How do you overcome? Gimana nih? Meng-overcome setiap serangan dari netizen, setiap kata-kata yang... Ya itu tadi, ini kan lembaga yang saya pimpin sebenarnya udah ada koridor-koridornya gitu. Mereka nggak ngerti, karena belum terliterasi dan lain-lain sebagainya. Gimana nih? Untuk bisa tetap jalan, jadi mau overcome ini semua nih, omongan-omongan negatif, bulian, segala macem. Yang pertama kan, tadi ya udah saya bilang ya, prinsipnya itu adalah bahwa setiap bulian, bahkan setiap ginaan terhadap bukan hanya lembaga, tapi person di KPI, bagi saya itu adalah konsekuensi dari demokrasi. Jadi nggak perlu kita kemudian menuntut ke pengadilan. Atau membawa ini ke ranah pidana, itu adalah hak. Hak mereka untuk berbicara apa adanya tentang KPI ataupun person-person di KPI. Jadi dengan begitu kita tenang. Saya pernah apa itu namanya, curhat juga ke istri saya. Kok keluarga kita dibawa-bawa gitu ya. Pernah ada bulian yang mengarah kepada keluarga. Ya tapi istri saya malah justru bilang gini ya, nikmati aja. Kamu kan mungkin saja dibayar, salah satunya untuk menghadapi hal seperti ini. Bulian gitu. Bulian seperti ini. Oke, jadi itu. Jadi kalau itu sudah tertanam pada diri komisioner ataupun pejabat lainnya yang berhubungan dengan publik, pasti ketika menerima kritik ya, isi going aja. Itu konsekuensi sih. Itu konsekuensi sih. Konsekuensi, yes. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita terus melakukan sosialisasi. Saya yakin dan hak pul yakin atau yakin banget bahwa sebagian besar netizen itu belum mengetahui tentang KPI. Taruh tadi Spongebob. Itu kan kritik yang keliru sebetulnya. Dihentikan nih. Padahal kita gak pernah menghentikan. Terus kemudian tadi sinetron gak pernah kita sanksi. Kita sanksi kok. Sekarang coba netizen lihat tayangan azab. Masih ada gak? Pengen tahu saya. Dulu ada jenazah yang dilempar ke molan. Masih ada gak sekarang? Jenazah dilempar ke molan itu Molan itu bukan pisang molan. Apa itu? Kayak truck-truck yang buat giling semen itu namanya molan. Terus ada jenazah ditaruh di situ. Sekarang udah gak ada. Cuma netizen selalu bilang itu azab. Selalu bilang itu. Nah, jadi itu yang pernah juga si Zuka Doraemon di sensor itu kan zaman dulu banget. Tapi itu terus direpro direproduksi oleh netizen seolah-olah ini kebijakan KPI yang sekarang. Padahal udah gak ada tuh. Boleh deh, dicek deh. Artinya kami yakin bahwa butuh adanya dialog dengan netizen. Butuh adanya dialog. Ini jangan-jangan apa tuh namanya netizen ini gak tahu atau belum tahu. Nah kalau ada dialog saya yakin akan tuntas. Nah, memang ada yang day hard dalam pengertian dan putip ya apa yang KPI buat dia gak setuju. Apa yang KPI buat ya itu apa boleh. Iya, apa boleh buat. Intinya gini. Gue gak mau dikontrol. Gue gak mau dipantau. Iya sih. Gini. Waktu itu saya pernah datang ke salah satu TV ya. Ada jurnalis senior. Suami aja gak pernah mau handphonenya dilihat oleh istrinya. Banyak loh kayak gitu kan. Mungkin ada rahasia. Dia gak mau apalagi kita nih. Artinya secara hakikat itu orang tuh gak mau lebih kekang. Padahal mereka kan semua ada aturannya ya. Nah, orang seperti ini yang day hard tadi dia gak peduli adanya suatu pengaturan atas kebebasan. Mereka ingin adanya kebebasan dan mutlak. Tapi kan gak bisa. Di negara yang liberal seperti Amerika, Australia, Eropa itu pasti ada pengaturan terhadap orang publik. dan kita berdiri di track yang benar. Siiii. Jadi kalau saya bisa simpulkan nih kepada netizen kalau saya bisa simpulin nih ya berarti KP ini sebenarnya sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Dan sebenarnya berharap netizen itu juga cerdas dan lebih kritis. Jadi kalau pengen mengkomentari sesuatu balik lagi lihat dulu ke LP3 eh sorry LP lagi P3 SP netizen itu cerdas saya yakin kok cerdas mereka cerdas cuma memang kalau saya lihat kurang kritis berarti cerdas oke kritis kritisnya kurang dia harus kritis dia harus melihat PTGS, PS kalau kritis itu kan saya yakin harus butuh data untuk bisa mengkritik seseorang butuh data walaupun ya kritik as pun juga gak masalah gitu cuman lebih baik kalau kemudian mereka baca data itu akan membantu banget KPI jadi suara netizen sangat berharga ketika mereka membaca data itu jadi mauskan banget ini era demokrasi digital dan yang terakhir KPI berharap akan ada Dewan Pengawas untuk Nielsen iya iya dong benar kan tadi betul KPI berharap KPI lah yang diberikan kewenangan untuk mengawasi atau mengaudit semua lembaga rating yang ada di Indonesia yang terkait dengan TV jadi bukan hanya Nielsen doang ya sekarang ada Nielsen ya boleh lah ditempatkan ke Nielsen tapi nanti ketika banyak lembaga rating KPI harus diberikan kewenangan untuk mengaudit semuanya oke sip terima kasih sekali mas Agung penjelasannya sehat-sehat supaya bisa terus ini bukan corona ya yes siap thank you hi good people sudah subscribe official netjews belum kalau sudah jangan lupa di like dan komen kemudian klik belnya ya untuk mendapatkan notifikasi dari official netjews what sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax